selamat siang semuanya teman-teman semua hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-6 memahami teori dasar metode matrix ya jadi kita teori dasarnya yang mendukung daripada analisa metode matrix kita ada beberapa pokok bahasannya yang kita akan bahas hari ini yang pertama tegangan dan regangan yang terjadi di struktur kita bagaimana teori dasar yang terjadi di tegangan dan regangan yang kedua metode kerja maya atau virtual works ya yang ketiga teori kastilano empat hukum superposisi dan yang kelima hukum timbal balik Maxwell Betty nah pertama kita lihat dulu tegangan dan regangan yang terjadi disini yang pertama kita tinjau di tegangan normal atau tegangan itu sendiri atau normal stress ya adalah gaya internal yang bekerja pada sebuah potongan dengan luas yang sangat kecil akan bervariasi baik besarnya maupun arahnya jadi tegangan yang terjadi atau gaya internal yang terjadi dalam suatu bahan atau struktur bekerja pada potongan atau luasan yang sangat kecil ya bervariasi disini besar dan arahnya pada umumnya gaya-gaya tersebut berubah-ubah pada suatu titik yang lain ke titik yang lain umumnya berarah miring pada bidang perpotongan yang ada jadi biasanya kita kita buat potongan alah melintang dan kita akan melihat disitu tegangan yang terjadi dalam suatu bahan dalam praktik teknik keteknikan intensitas gaya diulai menjadi tegak lurus dan sejajar dengan irisan seperti terlihat di gambar 6.1 ya nah seperti ini jadi kalau misalkan kita lihat ini kita punya benda atau bahan disini maka pada saat kita potong maka akan terlihat disini bahwa dalam satu-satu gaya disini resultan gaya S misalkan disini akan terjadi tegangan tegangan yang terjadi di gaya dalam daripada bahan atau struktur yang ada ini komponen tegangan normal geser dari tegangan jadi sorry ini geser dan ini tegangannya jadi ada dua variable komponen yang terjadi dalam satu bahan yang diberikan gaya atau aksi dari luar nah konsep dasarnya tegangan dan tegangan dapat dilustrasikan dengan meninjau sebuah batang prismatik yang dibebani gaya aksial gaya aksial atau aksial force P pada ujung-ujungnya jadi misalkan saya punya batang baja atau batang balok atau kayu seperti itu saya berikan gaya aksial kanan kiri ya di ujung-ujungnya nah sebuah batang prismatik adalah sebuah batang lurus yang memiliki penampang yang sama dengan keseluruhan panjangnya jadi memiliki penampang dimensi yang sama ya nah untuk memiliki tegangan-tegangan internal yang ditimbulkan gaya aksial dalam batang dibuat sebuah pemotongan garis kayal ya pada irisan MN nah gambar 6.2 nanti akan kita lihat irisan ini diambil tegak lurus sebuah longitudinal batang arah memanjang karena itu irisan dikenal sebagai sebuah penampang atau crossing section ya nah kalau kita lihat disini saya punya penampang balok L misalkan kemudian diberi dengan saya berikan gaya P misalkan aksi disini P gaya disini yang arahnya menjauhi daripada bidang titik ujung daripada batang sedangkan disini MN adalah crossing atau potongan disini dengan tebal D maka kalau kita lihat pada saat ada P disini maka akan ada displacement atau perubahan bentuk atau perpanjangan daripada batang yang ada ya gaya aksial ini akan membuat ada displacement atau refleksi yang terjadi atau perpanjangan yang terjadi ya sehingga di perpotongan ini akan ada gaya yang yang terjadi juga ya yang akan gaya dalam yang akan yang akan beraksi di balok kita nah besaran asurutan gaya sama dengan beban P yang dikenakan ya jadi artinya akumulasi bebannya itu ya dari gaya yang bekerja adalah nilainya P ya nah disini tetapi arahnya berlawanan oke arahnya berlawanan karena dia arah tarik kanan kiri ya ujung kanan kirinya nah sehingga rumus yang kita pakai disini untuk tegangan adalah yang umum tegangan sama dengan atau sigma sama dengan P per A dimana sigma adalah tegangan di memiliki satuan Newton per milimeter eh sorry Newton per meter persegi beban Newton atau ton bisa ya meter persegi sedangkan P sama dengan gaya aksial dalam satuan Newton dan A sama dengan luas dalam satuan meter persegi nah itu tadi kita sudah pahami di tegangan atau sigma ya yang terjadi dalam satu bahan yaitu adalah P per A sekarang kita lihat dari sisi regangannya regangan normal nah regangan merupakan sebuah perubahan bentuk dari persatuan meter panjang pada suatu batang jadi peristiwa apa namanya berubah bentuknya daripada suatu batang atau suatu bahan persatuan panjang itu disebut dengan regangan semua bagian bahannya mengalami gaya-gaya luar dan selanjutnya tegangan internal akan mengalami perubahan bentuk jadi beban yang kita perlakukan atau yang kita berikan kepada batang tertentu akan membuat perubahan bentuk dari batang itu sendiri nah itu dinamakan dengan regangan nah misalkan di sepanjang batang yang mengalami suatu beban tarik aksial akan tergang atau diperpanjang sementara suatu kolom yang menopang suatu beban aksial akan tertekan atau diperpendek jadi ada dua dua-dua-dua kondisi dimana pada saat ada beban aksial tarik maka akan terjadi peregangan sedangkan pada saat ada beban aksial tekan maka misalkan pada kolom maka kondisi daripada bahannya akan tertekan atau mengalami perpendekannya nah perubahan bentuk total atau total deformation yang dihasil suatu batang dinyatakan dengan huruf Yunani Delta jadi ini yang sudah kita pelajari kita hanya merefresh saja bahwa deformasi atau total deformasi yang terjadi dalam suatu batang karena ada perubahan bentuk itu dinotifikasikan atau dilabelkan dengan huruf Yunani Delta jadi kita sudah sudah tahu sudah paham nah jika panjang batang adalah L regangan perubahan bentuk persatuan panjang dinyatakan dalam huruf Yunani Epsilon maka sesuatu dengan sesuai dengan hukum Huk tegangan adalah sebanding dengan regangan jadi kita perlu ingat bahwa hukum Huk itu berlaku ketika tegangan dan regangan itu dalam kondisi sebandingnya jadi hukum Huk itu menyatakan bahwa perbandingan antara nilai tegangan dan regangan dalam suatu batang itu masih dalam nilai yang sama ketika sudah berbeda hukum Huk tidak berlaku atau pasi elastis tidak berlaku nah sedangkan rumus regangan normal berdasarkan hukum Huk hukum Huk adalah sigma sama dengan E modus elektrisitas dikali dengan regangan atau Epsilon sama dengan Epsilon sama dengan sigma per E dimana E sama dengan modulus elastisitas tekan atau tarik yang terjadi di bahannya atau konten bahannya yang sigma adalah tegangan normal satuan dan E sama dengan regangan normal satuan jadi kita sudah tahu bahwa tegangan dan regangan itu posisi hubungannya seperti apa nah kalau kita lihat disini contohnya saya punya disini material bajak kita ingin tahu lihat diagram tegangan-regangan pada kondisi bahan baja lunak nah kita lihat grafiknya disini di sisi X ini sorry X ini adalah tegangan satuan dalam satuan Epsilon dalam apa namanya labelnya Epsilon sedangkan untuk yang sumbu Y adalah tegangan satuannya kilonewton per meter persegi nah kita lihat bahan dengan untuk baja keras kita lihat sendiri bahwa di 40 ini masih dalam hukum hub berlaku atau dalam fase elastisnya tetapi setelah 50 kilonewton per meter persegi sampai dengan maksimumnya di 100 baja yang keras ini itu cukup tinggi dia punya tegangannya jadi tegangan dan regangannya perbandingannya disini 100 disini masih regangannya sekitar 0,02 nah beda dengan kita lihat sendiri disini baja yang lunak baja lunak cenderung fase elastiknya mungkin sekitar yang titik A disini fase 20 20 kilonewton per meter persegi kemudian dia naik diberikan tegangan lagi di B naik lagi kemudian dia mengalami penurunan setelah diuji kemudian fase maksimumnya di 0,15 pada saat di pengujian dengan tegangan sekitar 60 di fase E dimana tegangan maksimum daripada baja lunak itu terjadi setelah itu mengalami kita berikan satu tegangan lagi beban lagi sehingga pada saat sekitar 0,2 25 mungkin baja kita sudah patah jadi ini gambaran daripada diagram tegangan tegangan pada baja lunak hukum hopnya dimana ini hukum hopnya disini jadi di fase dimana posisi tegangan dan tegangan itu masih nilainya sebanding atau sama nah itu dari tegangan dan regangan nah selanjutnya kita masuk di bahasan yang berikutnya yang kedua adalah metode kerja maya atau virtual works nah disini ada beberapa poinnya dari metode kerja maya bagaimana konsepnya yang pertama adalah jika struktur dalam keadaan setimbang maka akibat beban luar akan menghasilkan gaya dalam yang sesuai artinya reaksi dan reaksi itu harus sama aksi artinya beban yang kita berikan dari luar atau kita beban kepada struktur kita sedangkan di dalam adalah gaya dalam adalah gaya yang dimiliki oleh suatu bahan yang diperlakukan beban itu di dalamnya nah kemudian yang kedua bila diaplikasikan 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 tambahan di placement atau gaya luar maya maka akan ada penambahan atau penyesuaian gaya dalam yang terjadi jadi kalau kita tambahkan lagi displacement atau kita tambahkan lagi untuk posisi perubahan bentuknya karena gaya luar maka harus ada penyesuaian gaya dalam artinya kalau misalnya kita belajar pernah dibajak MU yang terjadi atau momen kapasitas daripada gaya luar itu harus kurang dari momen kapasitas daripada bahan kemudian yang ketiga adalah kerja dari real force pada virtual displacement atau virtual force pada real displacement adalah yang disebut virtual work jadi virtual work adalah kerja dari real force dari virtual displacement dan virtual force dari real displacement jadi ini yang dinamakan virtual work atau kerja maya dari sebuah struktur nah kemudian yang keempat virtual work dari gaya luar dan dalam adalah sama dan ini prinsip kestimbangan minimal seperti ini tapi real di lapangan biasanya gaya luar akan lebih kecil daripada gaya dalam sorry ini salah ini virtual box bukan virtual kemudian berikutnya kita lihat konsepnya disini aplikasi untuk elemen dengan beban aksial kita lihat disini saya punya bahan kemudian disini ada apa namanya gaya yang bekerja U2 U1 nah maka akan terjadi disini displacement arah X ini jadi arah X ini akan mengalami perpanjangan lagi yang awalnya X disini kemudian karena ada ditarik gaya aksial U2 maka akan ada perpanjangan sebesar DX nah ini L awalnya jadi L sorry karena perpanjangan itu akan ada nilai panjang L setelah displacement terjadi ya nah akibat beban aksial U maka displacement penampang pada X adalah U berarti displacement atau defleksi U sama dengan sorry defleksi U dan DX ini hubungannya adalah defleksi U ditambah dengan penurunannya D per DX dikali derivative DU ya ini apa namanya penambahannya nantinya perhitungannya jadinya jadi ada penambahan displacement sebesar DX nah virtual works dengan persamaannya ya kita lihat internal works pada elemen di atas dengan rumus ini ya defleksi WSI sama dengan integral 0,1 U D per DX DU difleksi DU dikali DX sama dengan U integral G per DX DU DX sama dengan U difleksi U2 dikurang dengan difleksi U1 ya sedangkan external works ya itu untuk eksternal berarti difleksi W E sama dengan eksternal sama dengan U2 derivate U2 min U1 derivate U1 sama dengan U difleksi U2 min difleksi U1 jadi ini jadi ini nilainya sama dengan ini eksternal harus sama dengan sorry internal harus sama dengan eksternal nilainya nah untuk internal virtual works juga bisa dinyatakan dalam bentuk tegangan dan legangan jadi kalau kita lihat U sama dengan sigma dikali A maka difleksi Epsilon sama dengan derivate DU per DX ya penurunannya D volume-nya sama dengan A dikali DX maka D W internal sama dengan integral volume-nya batasannya sigma dikali dengan derivate Epsilon D volume-nya untuk ini elastic energy U untuk UA nah jadi persamaan terakhir dapat digeneralisir bahwa internal work sama dengan energi elastik dari sistemnya dengan mengikuti prosedur yang mirip dengan internal work maka untuk semua sistem struktur dapat ditulis bahwa defleksi W sama dengan defleksi WE ini harus sama artinya internal dan eksternal harus sama dengannya tidak boleh eksternalnya oh sorry internalnya dia kurang maka struktur kita akan gagal akan mengalami failure kegagalan kemudian kita masuk di berikutnya teori dasar berikutnya teori Castigliano apa itu teori Castigliano teori Castigliano menurut Castigliano untuk struktur linear turunan partial energy dalam bentuk sebuah balok terhadap beban yang bekerja di semberang titik sama dengan lelutan titik yang bersangkutan artinya disini misalkan saya punya ada beban W1 W2 W3 beban titik di titik 123 maka difleksi yang terjadi di titik 1 dengan beban 1 ini sama posisinya di titik 1 ini sama posisi difleksi yang terjadinya jadi kalau ada W2 titik 2 maka difleksi yang terjadi di titik 2 W3 juga untuk titik 3 berarti difleksi yang terjadi di titik 3 ini difleksi yang terjadi di titik 3 apabila terjadi penambahan juga sama misalkan ada ditambahkan lagi untuk difleksinya W1 maka posisinya tidak berubah di titik 1 2 3 tidak berubah di berpindah tempatnya nah untuk penentuannya penentuan penentuan lindutan di sembrang titik perlu dinyatakan energi dalam U sebagai fungsi beban yang bekerja dalam titik yang bersangkutan jadi kita bisa asumsikan bahwa ini W1 sama dengan U yang bekerja di sepanjang bentangan kita di W1 W2 W3 nah difleksi di bawah titik gaya P dapat dicari dengan teori Castelliano pada 3 dimensi yang mendapatkan gaya P1 P2 Pn jadi rumusnya seperti ini karena kita asumsikan bahwa nilai apa energi dalam 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 Castelliano ini beban yang bekerja kita asumsikan sebagai komponen U U sama dengan P1 per 2 delta 1 ditambah P2 per 2 delta 2 ditambah dengan yang ke N Pn dibagi dengan yang yang LN dikali dengan delta N sehingga delta U sama dengan derivatif U dibagi dengan derivatif Pn karena U sama dengan integral dari M moment kwadrat dx per 2 EI derivatif U per DM atau turunnya sama dengan MDX per EI integral sehingga delta sama dengan moment derivatif M per derivatif P dx per EI jadi rumus ini kita pelajari di manstruk 1 oke ini untuk teori Castelliano kemudian kita masuk di metode kerja maya nah di metode kerja maya pada struktur dengan N beban nyata P1 menyatakan terjadi tegangan bila struktur tersebut diberanggap virtual displacement yang menyebabkan displacement WI searah dengan arah beban maka persamaan menjadi sigma sama dengan derivatif tegangan dikali default sama dengan jumlah dari atau sigma daripada E sama dengan 1 sampai N dikali P dari patip PI P1 dari PI bila struktur dan kondisi setimbang oleh beban maya PI yang menyebabkan tegangan dan dikenal sebagai P1 yang menyebabkan displacement PI dikolokasi pada arah dari gaya maya yang memberi persamaan seperti ini integral integral dikali refleksi sigma dikali dengan default sama dengan sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N VI dikali dengan refleksi PI nah itu untuk metode kerja maya nah kemudian kita lanjut di hukum superposisi metode superposisi ada berdasarkan penjelasan metode moment area terlihat bahwa refleksi-defleksi pada balok seluruhnya didepensikan oleh diagram moment lentur jadi disini metode untuk superposisi moment area terlihat bahwa refleksi yang balok seluruhnya diasumsikan sebagai diagram atau direpresentasikan dengan diagram moment lentur defleksi yang dihasilkan pada setiap titik pada balok oleh sebuah sistem beban-beban yang tertransversal yang bekerja secara simultan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan defleksi-defleksi pada titik tersebut akibat beban-beban individual jadi ini yang kita lakukan yaitu menjumlahkan jadi beban-beban yang ada kemudian dengan cara menjumlahkan beban defleksi-defleksi pada titik-titik pada beban individual contoh sebagai contoh kerupa defleksi yang dilusirkan pada gambar 8 dapat diperoleh dengan penjumlahan sederhana defleksi-defleksi balok kantileper atau balok yang ditumpu sederhana menahan setiap beban transversal nah kita lihat contohnya disini kantileper saya punya kantileper balok antileper dengan beban terpusat misalkan disini perletakannya jepit A D B titik join-nya dimana P saya bekerja di titik D sejarak C disini dan kemudian ada beban Ki bekerja sejarak Z disini maka arah X sejauh MN ini potongannya ini Y sumbu saya sumbu X sumbu Y maka kalau kita lihat potongannya disini disini arah X kemudian P disini akan mengalami defleksmen dipotongannya defleksinya terjadi defleksi pertama di titik P disini kemudian nanti defleksi kedua di titik Ki di titik B dengan sepanjang disini L ini potongan MN ini PC disini kemudian disini X sepertiga C seperti C X min seperti C jadi pengurahannya seperti ini nah sehingga didapat teta rotasi yang terjadi dan apa namanya defleksi yang terjadi teta itu sama dengan defleksi teta sama dengan rotasi yang terjadi atau gaya lintang terjadi sedangkan Y ini ada defleksi yang terjadi teta sama dengan Y per DX sama dengan PL kuadrat karena di buban titik dibagi 2 EI dikali dengan 1 dikurang 1 min X kuadrat per L kuadrat kemudian sedangkan defleksinya atau Y sama dengan 1 per EI dikali dengan P 1 min X dikali dengan X kuadrat per 2 ditambah P X kuadrat dikali dengan L X kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 6 jadi ini kita sudah pelajari di unstruktur 1 nah kemudian untuk mengambil sebuah contoh kasus seperti terlihat pada gambar di atas tadi dengan menggunakan rumus yang di 19 20 ini dapat disimpulkan bahwa defleksi pada titik B defleksi di B adalah sama dengan Q pangkat 3 per 3 I ditambah PC kuadrat per 2 I dikali dengan L per C per 3 dengan cara yang sama defleksi yang terjadi titik B dengan cara yang sama defleksi di titik D sama dengan Q per I dikali dengan LC kuadrat dibagi 2 dikurang C kuadrat per 6 ditambah PC kuadrat per 3 I ini hukum superposisi seperti ini nah defleksi pada sembarang potongan penampang untuk bagian DB antara DB di balok konti lever menjadi Y sama dengan PC kuadrat per 2 E dikali dengan X min C per 3 ditambah K per E dikali dengan LX kuadrat per 2 min X 3 per 6 6 jadi ini rumus oke selanjutnya kita masuk yang terakhir di E 1 hukum Maxwell hukum timbal balik hukum timbal balik Maxwell resiprokal teorem menyatakan jika pada struktur linear elastik bekerja 2 gaya F1 F2 pada titik 1 dan 2 maka usaha yang dilakukan oleh gaya F1 terhadap lendutan pada titik 1 yang diakibatkan oleh F2 sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya F2 terhadap lendutan pada titik 2 yang berakibat pada oleh F1 jadi nilainya sama pada masing-masing titik oleh karena perlakuan beban F1 mungkin F2 dan lendutan yang terjadi juga sama posisinya pada saat pembebanan F1 atau F2 yang diberikan F1 dikali dengan lendutan yang terjadi di F1 2 misalkan disini contohnya segambarnya titik 1 titik 2 F1 defleksi yang terjadi titik 1 2 sama dengan F2 atau gaya kedua yang terjadi di defleksi di titik 2 jadi ini sama F1 sama F2 artinya sama F1 terjadi beban yang terjadi di F1 di titik 1 defleksi yang terjadi juga terjadi di titik 1 juga F2 juga demikian artinya struktur linear elastik bekerja 2 gaya artinya pada saat beban yang bekerja pada titik 1 itu sama juga dengan beban yang terjadi di F2 karena posisinya simetris jadi sama lendutannya pun sama di seperempat betang misalnya sama kemudian bedanya dengan hukum beti dari Maxwell menyatakan seperti itu yang kedua adalah hukum beti jika suatu struktur elastilineer diberikan dua sistem beban terpisah P1 P2 P3 sampai ke PN kita lihat gambarnya di titik 6B F1 yang terjadi dimana gaya P menghasilkan deformasi S1 Y2 Y3 di bawah kedudukan gaya F dan gaya F menghasilkan deformasi X1 sama posisinya jadi pada saat ada F1 atau P1 maka akan terjadi deformasi atau diplexi pada X1 kalau di F2 berarti dia gaya F2 3 berarti dia X3 untuk displacement nah kalau kita lihat seperti ini sistem beban P sistem beban F sama maka akan terjadi displacement di titik 1 kemudian disini harusnya sama E2 E3 sama P3 YN sama dengan PN displacement black C yang terjadi harusnya ini satu garis dengan kata hukum beti atau teorema beti menyatakan jika pada struktur elastis linear bekerja dua sistem gaya maka usaha yang dilakukan oleh sistem gaya satu terhadap lundutan yang diakibatkan oleh sistem gaya dua pada titik kerja gaya sistem satu sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem gaya dua terhadap lundutan yang disebabkan oleh sistem gaya satu pada titik kerja gaya sistem dua jadi sebenarnya pada saat p1 bekerja berarti artinya tinjauannya misalkan disini agak berbeda tapi kalau yang di p2 p1 di p2 sama dengan artinya bebannya dibagi dua beban disini itu sama seperti ini jadi artinya beban yang bekerja bekerja dua sistem gaya maka usaha yang dilakukan oleh sistem gaya satu terhadap penelentutan yang digewet oleh sistem gaya dua pada titik kerja gaya sistem satu sama dengan usaha terhadap penelentutan yang disebabkan oleh sistem gaya satu jadi artinya nilainya karena gaya satu mengibatkan defleksi yang pertama untuk p2 mengibatkan defleksi yang kedua p3 mengibatkan defleksi yang kedua jadi artinya ini nilainya sama sistem sistemnya sama caranya sama oke itu untuk bahasan kita siang ini teman teman untuk dasarnya yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa apa aja teori yang ada dalam dasar analisis metode matrix tegangan dan legangan metode kerja maya teori castellano hukum superposisi dan hukum timbal balik maxwell betty jadi disini kita lebih mempelajari respon daripada struktur kita tegangan regangan yang terjadi kemudian metode kerja maya sistemnya sama juga bom banyak bekerja kemudian displacement yang terjadi diplexi yang terjadi karena pengaruh beban aksial dari luar teori castellano juga sama suproposisi juga sama tadi bagaimana kita mendapatkan nilai daripada diplexi atau displacement dalam sistem struktur kita oke terima kasih teman-teman mungkin sampai disini untuk materi kita di teori dasar metode matrix struktur metode matrix sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya saya ucapkan sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya salam sehat semuanya di pertemuan